Oke Guys Hari ini hari Jumat Besok Sabtu terus Minggu Minggu ke Bangli Hari ini sebenernya tadi banyak kegiatan Tapi aku gak sempet ngevlog Sumpah gak sempet banget buat dokumentasiin Karena bener-bener sibuk Bisa dibilang agak riwah juga Buat ngevlog jadi sorry banget aku gak bisa dokumentasiin Tadi itu Aku lagi buat ini undangan Tuh Sama Puspa, sama Hendrik, sama Unil, sama Mul Ini undangan buat STT adat Undangannya seperti ini Kelihatan gak ya Untuk Puspa Mana sih caranya nih Ini isi dalemannya tuh Ya sejenis itu, pokoknya kayak undang-undang biasanya Kita nanti bagiin ini Tanggal 15 dan kita Gak ngundang banyak orang Karena ya kalian tau sendiri Pandemi seperti ini tidak boleh mengundang Banyak orang, mana yang Bebe Yang Bebe, Jawa Aduh Yang Bebe Yang Mana sih Jawa Jawa mana Jawa ngambak guys Kok hilang Yang Bu, Mami mana bu Yang oran Yang Eh Hidup ini penuh tanja Tanya Jukhinat kjok Lelelelelelel Dass Alurnya JAS JAS Kenapa Siapa di sana di kamar sebelah Buka Ya hidupin kampunya Kita unboxing dulu sape yang disini Guys Nah ini ada Bapak Kingkong Jawa Kingkong lagi tidur mul, gempa mul gempa mul, cepet mul gempa, gempa gempa, tadi beneran gempa mul mengumum skala retail mengumum skala retail 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 serahat itu ada mul guys, mul lagi tidur serahat ya, karena mungkin dia ada kecapean kan, kita jatuh yang ganti seharian, gak seharian juga dari jam 10 iya nah kita dibawain oleh-oleh makaroni bukan bawa oleh-oleh, bukan nitip oh iya makaroni ngaha jadi acara kita sebentar lagi ini persiapan sudah bener-bener hamil 5 persiapan sudah bener-bener bisa dibilang, sudah mau selesai lah tinggal 85% eh sudah 85% ya 85% sisa 25 iya kah ini kan 85 berarti sisa 25 dong 15 ya 85 tambah 25 100 apa sih? itu 75 pokoknya seperti itu ya 50% persiapan buat dekorasi di rumah belum selesai terus beli wastafel juga karena protokol kan harus ada sediakan wastafel teman-teman baru masuk terus beli temometer itu juga belum belum nanti besok ada tuku bintang jangan lupa ngomong ke toko bintang asik promosinya bisa aja nyelip kayak gitu ya karena langganan kita di toko bintang beli apapun selesai yang ngomong tuku bintang sekarang oh iya tadi tuh ya dibantu puspa buat ngerekap undangan terus tadi kita beli paisusu Pulipa Pulipa nulis 200 undangan estetiknya foto ya estetik terus tadi kita pagi bangun kita beli apa paisusu terus kita nyari kacang terus cetak foto oh iya tadi cetak foto juga muli beli obat muli beli obat balik baru sampai rumah ngerjain surat undangan enggak sampai rumah jam dulu beberapa menit habis itu makan habis makan jam dulu beberapa menit habis itu baru bikin surat undangan kok bikin nulis oke gitu dan hari minggu kita bakalan balik ke Bangli ini vlog gak bakal berfaedah banget karena isinya cuma ngobrol-ngobrol biasa mungkin setelah di Bangli bakalan berwarna vlognya karena setiap hari kalian bisa ngeliat nanti perkembangan atau persiapan nasib pernikahan kita seperti apa dan gimana kita melaksanakan pernikahan di era pandemi seperti ini kalian nanti bisa lihat kalian bisa simpulkan sendiri puspa itu gak sih? eh? bikin sulah gak sih nanti di Bangli ya sempet-sempetnya aja oh iya by the way puspa 2 hari lagi ulang tahun hari minggu dan aku gak mempersiapkan apa karena sibuk untuk mempersiapkan pernikahan hari kejahat gak ada surprise ini luang-luangnya puspa yang terakhir loh masa puspa yang terdapat yang terakhir itu di lajangnya puspa itu ini yang terakhir loh di tahun depan pasal sudah beristri bersuami bersuatu dan satunya jadi istri orang tahun ini puspa masih menjadi istri orang terus? kamu sedih gitu gak dikasih surprise? enggak masih dikado puspa kado apa? kamera ini kamera ini kamera ini yang kamu punya itu kan kameranya puspa yang aku pakai ini ya ini udah kamera bulunya bubu masuk ke hidung terus jadi gak tahu terus ini kamera itu kameranya puspa ya udah kan ini kamera udah kamera foto lah ini kan bisa buat foto gak apa-apa gak apa-apa cukup itu aja pay susu kan kemarin tadi kita beli pay susu nanti kita isin dilian pay susu terus hadiahnya oh udah nikah nih hadiahnya udah selesai kan? gak ada momen bahagia selain pernikahan ibu lalu padah dibilangin gak percaya kamu mau kado apa? iya jangannya kamera yang mahal kamera tuh yang 15 juta 15 juta tuh yang kamera masa dia mau ada ada orang kalanya kamera ibu sepaja mau nikahin sayang satu sekit juta uangnya aku gak janji buat kamera kamera enggak enggak oh iya ini aku mau tanya sama kalian gausah gausah ada kamera apa? tiket bulan mat bulan mat ke luar elektrik gini ya aku mau tanya sama kalian mitos atau fakta kalau orang nikah tidak boleh keluar selama dari masa undangan sampai ke pernikahan mitos atau fakta? iya fakta tapi kalau sampai sebulan gak fakta di hari cukup hmm masa aku tuh bilang kayak masa-masa pengen emang gak boleh keluar tapi gak setelah nikah gak boleh keluar anggapannya kayak gini anggapannya gini kita kan tunangnya itu tanggal 6 terus pernikahan tanggal 18 apakah dari RITS tanggal 7 sampai tanggal 14 eh itu kok tanggal 14 sampai tanggal 16 itu kita gak boleh keluar atau boleh keluar coba teman-teman bantu komen di bawah ya mitos atau fakta karena RITSnya dari tanggal 6 sampai tanggal 18 itu kan lumayan jauh kalau emang diem di rumah berarti tidak boleh kerja sama sekali kerja work from home kerja dirumah artinya work from home work from home work from home wph kenapa sih hidungnya? bulunya bubuk witerinya masuk ke hidungnya bulu sepan wih siapa suruh nyium-nyium sampai nyedot-nyedot ke dalam kayak gitu udah kugunya bisa panjang lagi sakit masuk ke hidungnya udah intinya ini vlog gak berbeda dan nantikan vlog-vlog kita yang terbaru setelah menikah yang bakalan kita update-update lagi sekarang kita mau ngapain lagi lebih sah lebih halal maksudnya besok udah gak ber nanti usah mau bilang sorry ya masrah-masrah mau maes-masin kalian karena besok sudah sah leek udah biar di pus pagi seneng oke kok oke kan belum udah itu aja dah bye-bye di vlog besok bye